Intro Sebagai bentuk perhatian terhadap insan pers di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kapolda setempat Inspektur Jenderal Polisi Deddy Prasetyo memberikan rompi peliputan kepada wartawan saat menjalankan tugas liputan di lapangan. Kapolda berharap dengan rompi yang digunakan, wartawan tidak mendapat intimidasi saat menjalankan tugasnya. Penyerahan rompi dilakukan Kapolda Kalteng di sela-sela apel pengamanan unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimotori mahasiswa. Secara simbolis, rompi bertuliskan pers diserahkan Kapolda kepada lima wartawan Senin pagi. Kapolda Kalteng menjelaskan, tak ada intimidasi kepada wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya. Karena menurut Jenderal Bintang 2 ini, wartawan dilindungi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Karena itu semuanya juga sama dilindungi oleh Undang-Undang. Dan pada kesempatan ini juga, saya hadirkan teman-teman media yang akan meliput seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kenapa saya hadirkan teman-teman media di depan seluruh pasukan, biar teman-teman juga tahu tentang role status masing-masing. Yang pertama, teman-teman media, saya hadirkan di sini, dia akan melaksanakan tugas peliputan. Teman-teman media ini semua dilindungi oleh Undang-Undang PES. Ini saya tekankan. Mereka juga melaksanakan tugasnya itu adalah tugas secara konstitusional. Oleh karenanya teman-teman media di sini, saya hadirkan. Dan pada hari ini juga, saya memberikan rompi sebagai salah satu tanda bahwa mereka itu adalah anggota atau PES yang akan meliput seluruh kegiatan ini. Juga yang terpenting dalam rangka mempintikasi. Kita kerjasama semua sama teman-teman media, sama teman-teman anggota TNI, Polri, dan Satgas Pengamanan ini agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Di samping itu, Kapolda Kalteng menambahkan, pemberian rompi pers peliputan ini sebagai wujud kerjasama antara petugas pengamanan dan petugas jurnalistik yang sama-sama bertugas di lapangan agar terus terjalin dengan baik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.